Oke, kita akan membahas tentang motor bakar 4 stroke atau yang disebut 4 tap. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Ibutu Dika Pratama dengan NPM 23-1407-1077 dari kelas TEPC. Nah, apa sih itu motor bakar? Motor bakar adalah alat yang berfungsi untuk mengonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis. Di mana proses pembakaran berlangsung di dalam silinder mesin itu sendiri sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Nah, motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak adalah motor yang menggunakan mesin pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 langkah piston dalam satu sitlus pembakaran. Dalam motor bakar 4 tak terdapat langkah kerjanya yaitu Yang pertama ada langkah hisap, yang kedua ada langkah kompresi, Yang ketiga ada langkah usaha, dan yang keempat ada langkah buang. Nah, seperti yang disebut tadi, yang pertama ada langkah hisap. Langkah hisap pada motor 4 tak adalah proses pemasukan udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar mesin. Langkah hisap terjadi ketika kartu hisap terbuka, piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Saat langkah hisap terjadi, dekanan di ruang bakar menjadi vakum sehingga udara bisa masuk. Secara bersamaan, campuran bahan bakar dan udara masuk ke ruang silinder. Nah, yang kedua ada langkah kompresi. Langkah kompresi pada motor 4 tak terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Pada langkah ini, clap in dan clap X tertutup sehingga udara atau gas dalam ruang bakar terkompresi. Berikut adalah beberapa hal yang terjadi pada langkah kompresi. Yang pertama ada tekanan dan suhu campuran udara dan bahan bakar meningkat. Yang kedua, proses kompresi ini sangat penting untuk pembakaran yang efisien. Nah, yang ketiga ada langkah usaha. Langkah usaha atau disebut juga ekspansi adalah proses pembakaran yang terjadi pada mesin 4 tak. Langkah usaha merupakan salah satu dari 4 langkah kerja yang dilakukan mesin 4 tak untuk menghasilkan tenaga. Langkah usaha ini terjadi ketika busi menyala dan memercikan bunga api listrik. Gas bensin yang sudah dimampatkan terbakar atau meledak. Dan yang terakhir, ledakan menghasilkan tenaga yang mendorong piston bergerak lagi dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dan yang terakhir ada langkah buang. Langkah buang atau exhaust stroke dalam motor bakar 4 tak adalah langkah keempat dalam siklus kerjanya. Berikut prosesnya, yang pertama piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Katuk buang terbuka. Gas sisa pembakaran yang dihasilkan pada langkah usaha dikeluarkan dari ruang bakar melalui non-port. Dan yang terakhir, setelah gas buang keluar, katuk buang menutup bali dan siklus dimulai dari awal dengan langkah hisap. Langkah ini penting untuk membersihkan ruang bakar dari gas sisa pembakaran sebelum siklus kerja berikutnya dimulai. Nah, inilah komponen pada motor bakar emas stroke. Dan di sana ada beberapa hal, yaitu busi, off-base ring, spring, clip buang, cylinder head, sistem pendingin, piston, krankes, porous ankle, batang piston, cinder block, clip input, dan yang lainnya. Dan di sini saya akan membahas tentang komponen motor bakar. Dan saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari beberapa part tersebut. Dan bisa dilihat di sebelah kiri saya ada animasi pergerakan pada mesin motor bakar 4-tack. Dan yang pertama, ada kepala silinder. Kepala silinder atau cylinder head pada motor bakar 4-tack adalah komponen yang berfungsi sebagai penutup blok silinder ruang pembakaran. Kepala silinder memiliki beberapa fungsi, yaitu mengatur aliran udara, bahan bakar, dan gas buang di dalam ruang pembakaran. Kedua, sebagai siklus saluran udara dan bahan bakar yang masuk. Ketiga, sebagai tempat keluarnya asap dari ruang pembakaran. Nah, yang kedua ada blok silinder. Blok silinder motor 4-tack adalah tempat yang menghasilkan energi panas dari proses pembakaran bahan bakar. Blok silinder juga berfungsi sebagai penopang atau dudukan untuk komponen mesin lainnya. Blok silinder motor 4-tack memiliki perbedaan dengan blok silinder motor 2-tack. Yaitu, pada blok silinder motor 4-tack tidak memiliki lubang dari titik mati atas sampai titik mati bawah. Sedangkan, blok silinder motor 2-tack memiliki lubang atau saluran gas buang dari gas buang dan gas baru. Serta, saluran bilas di antara titik mati atas dan titik mati bawah. Yang ketiga, ada bug transmisi. Bug transmisi pada motor 4-tack adalah komponen yang berfungsi untuk melindungi dan menampung bagian-bagian dari sistem transmisi. Seperti, gigi transmisi, orers and call, dan mekanisme pemindah gigi. Yang keempat, ada piston. Fungsi utama piston adalah mengubah volume dari silinder. Perubahan volume terjadi karena piston mendapat tekanan dari silinder atau sebaliknya. Piston menekan isi silinder. Yang kelima, ada ring piston. Ring piston memiliki beberapa fungsi di antaranya. Mencegah kebocoran kompresi, menjaga kompresi mesin, meminimalisir gesekan pada silinder, dan membantu transfer fanas. Ring piston merupakan alat berbentuk bulat menyerupai jincin. Ring piston memiliki sil, sehingga berfungsi mencegah kebocoran pada kompresi. Yang keenam, ada connecting rod. Fungsi connecting rod atau batang seher pada kendaraan adalah Yang pertama, menghubungkan piston dengan poros and call. Kedua, meneruskan tenaga dari piston ke poros and call. Ketiga, mengubah gesekan, mengubah gerakan lurus piston menjadi gerakan rotasi pada poros and call. Yang keempat, memaksimalkan momen putar dengan menyalurkan gaya piston ke poros and call. Dan connecting rod akan meneruskan tenaga mesin dari hasil pembakaran yang nantinya akan diubah menjadi rotasi pada poros and call. Yang ketujuh, ada klep atau katuk. Klep merupakan komponen utama pada mesin batang yang biasanya terpasang pada kepala sindar. Perintah buka-tutup klep diatur oleh temsave atau noken as. Klep motor memiliki beberapa fungsi, diantaranya Yang pertama, mengatur sikulasi udara dan bensin ke ruang bakar. Yang kedua, mengeluarkan zat sisa pembakaran dari ruang bakar. Dan yang terakhir, berfungsi sebagai sekat antara ruang bakar dan udara keluar. Yang kedelapan, ada camsave atau noken as. Camsave adalah bagian dari mesin yang berfungsi mengatur buka-tutup klep, mengatur proses distributor, menggerakkan full pump, dan tempat sensor mendeteksi sudut putaran camsave. Fungsi camsave atau noken as pada motor adalah mengatur buka-tutup katuk pada cylinder head, mengatur sirkulasi bahan bakar dan udara pada mesin dan tangki bahan bakar. Memastikan campuran dan campuran udara dan bahan bakar terbakar secara optimal dan menghasilkan tenaga dan daya dorong yang dibutuhkan oleh kendaraan. Yang ke sembilan, ada poros engkol. Poros engkol atau cranksave memiliki beberapa fungsi yaitu mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putar, menunjang pergerakan roda kendaraan, sebagai tempat lumpuan utama mesin pembakaran, sebagai alat connecting rod, menghubungkan batang piston dengan connecting rod, dan menekan beban berat agar mekanisme piston tidak terganggu. Nah, yang terakhir ada intake manifold. Intake manifold adalah komponen pada sistem pembakaran mesin yang berfungsi untuk menyalurkan tempuran udara dan bahan bakar ke dalam cylinder mesin. Berikut adalah beberapa fungsi intake manifold. Yang pertama ada membantu mesin mendapatkan jumlah udara yang pas. Yang kedua ada mengatur aliran dan volume udara sesuai kebutuhan mesin. Dan yang terakhir ada menyalurkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam cylinder. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan dengan materi mesin motor bakar 4 tak. Apabila saya ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf. Sedikit pesan dari saya, rawatlah mesin anda sebaik-baiknya. Jangan hanya ingat mengisi bensin. Terima kasih. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ibutu Dika Pratama, NPM 2314-07-1077 dari Teknik Pertanian 2023, kelas C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang motor bakar 2 tak. Daftar isi yang ada pada materi ini adalah Pertama, pengertian motor bakar, motor bakar 2 tak, komponen pada motor bakar 2 tak, pembahasan masing-masing komponen, dan kelebihan kekurangannya. Apa sih itu motor bakar? Motor bakar adalah alat yang berfungsi untuk mengkonversikan energi termal dari pembakaran bahan bakar menjadi energi mekanis, di mana proses pembakaran berlangsung dalam silinder mesin itu sendiri, sehingga gas pembakaran bahan bakar yang terjadi langsung digunakan sebagai fluida kerja untuk melakukan kerja mekanis. Motor bakar adalah motor yang memanfaatkan prinsip perubahan panas untuk diubah menjadi energi mekanis. Berdasarkan jenis pembakaran yang digunakan, motor bakar dibedakan menjadi motor bakar pembakaran luar dan motor bakar pembakaran dalam. Motor bakar memberikan lebih banyak keuntungan dalam proses pembakaran dalam karena efisiensi kerja yang tinggi, tidak memerlukan fluida kerja dan konstruksi mesin yang sederhana. Istilah-istilah baku yang berlaku dalam teknik otomotif yang harus dikenal untuk dapat memahami prinsip kerja mesin ini diantaranya satu, titik mati atas atau TDC, top dead center. Posisi piston berada pada titik sangat atas dalam silinder mesin atau piston berada pada titik sangat jauh dari porosengkol atau cramyshaft. Kedua, TMB atau titik mati bawah. Posisi piston berada pada titik sangat bawah dalam silinder mesin atau piston berada pada titik sangat tidak jauh dengan porosengkol atau cramyshaft. Apa sih itu motor bakar dua tak? Motor bakar dua tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami dua langkah piston. Berbeda dengan perutaran empat tak yang mengalami empat langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun empat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Langkah-langkah pada mesin dua tak adalah yang pertama, langkah hisap dan kompresi. Piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA. Pada langkah ini, campuran udara dan bahan bakar masuk ke porosengkol dan dimampatkan. Yang kedua, langkah usaha dan buang. Piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pada langkah ini, busi memantikan campuran udara dan bahan bakar sehingga terjadi pembakaran. Hasil pembakaran kemudian langsung terbuang melalui katup outlet. Ini ada macam-macam komponen mesin dua tak. Yang pertama ada krengkes, yang kedua ada piston, yang ketiga ada porosengkol, yang keempat ada silinder, yang kelima ada batang pembung atau batang piston, yang keenam ada busi, yang ketujuh ada saluran masuk, dan yang terakhir ada saluran keluar. Langkah kerja mesin dua langkah. Langkah pertama adalah langkah kompresi dan wisap. Piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Selama pergerakan ini, campuran udara bahan bakar yang sudah masuk ke dalam silinder akan dikompresi. Saat piston mendekati TMB atau titik mati bawah, seluran masuk terbuka dan campuran bahan bakar dan udara dari karburator masuk ke ruang bilas. Langkah kedua, yaitu langkah pembakaran dan langkah buang. Ketika piston mencapai titik mati atas, busi menyala dan membakar campuran bahan bakar dan udara. Ketika piston turun menuju TMB atau titik mati bawah, seluran buang terbuka dan gas hasil pembakaran dikeluarkan di saat yang sama. Campuran baru yang masuk dari ruang bilas mengisi ruang bakar. Di sini ada komponen mesin dua tak. Yang pertama ada krengkes. Krengkes adalah bagian bawah mesin yang berperan penting dalam mengelola beberapa komponen utama motor dua tak. Komponen ini adalah rumah bak piston, poro sengkol, dan beberapa komponen lainnya. Krengkes dirancang untuk menjaga komponen-komponen ini di dalam lingkungan yang terlindungi. Selain itu, krengkes juga berfungsi sebagai reservoir untuk minyak mesin yang berperan dalam pelumasan komponen bergerak seperti poros engkol. Yang kedua, ada silinder. Silinder adalah bagian atas mesin motor dua tak yang menjadi tempat utama untuk proses pembakaran. Di dalam silinder inilah campuran udara dan bahan bakar dikompresi dan dibakar oleh percikan dari busi. Ruang bakar di dalam silinder adalah yang menghasilkan tenaga yang menggerakkan motor. Silinder ini biasanya terbuat dari logam, tahan karat, dan menahan suhu dan tekanan tinggi selama pembakaran. Yang ketiga, ada piston. Piston adalah komponen yang bergerak naik dan turun di dalam silinder. Gerakan piston ini dikendalikan oleh poros engkol dan merupakan bagian yang paling aktif dalam siklus kerja mesin. Yang keempat, ada connecting rod atau batang lengkung hubung dan bisa disebut batang piston. Connecting rod adalah komponen yang menghubungkan piston dengan poros engkol. Ini merupakan elemen penting dalam mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi pada poros engkol. Connecting rod ini biasanya terbuat dari baja tahan karat yang kuat dan ringan. Yang kelima, ada crank shaft atau poros engkol. Crank shaft adalah komponen yang mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan rotasi yang digunakan untuk menggerakkan roda kendaraan. Poros engkol ini memiliki tiga lengan yang dikenal sebagai lengan engkol yang berputar saat motor beroperasi. Gerakan rotasi dari poros engkol ini selanjutnya ditransfer ke transmisi untuk mengatur kecepatan kendaraan. Yang keenam, ada spark plug atau busi. Busi adalah komponen yang menghasilkan percikan api yang diperlukan untuk membakar campuran udara dan bawa bakar di dalam selinder. Percikan api ini memiliki proses pembakaran yang menghasilkan tenaga. Keadaan busi yang baik sangat penting untuk menjaga pembakaran yang efisien. Yang ketujuh, ada intake port atau saluran masuk. Intake port adalah saluran yang menghubungkan karburator dengan ruang engkol. Ini memungkinkan masuknya campuran udara dan bawa bakar ke dalam motor. Karburator mengatur perbandingan yang tepat antara udara dan bawa bakar sebelum masuk ke ruang engkol. Yang ke delapan, ada transfer port atau saluran penghubung. Transfer port adalah saluran penghubung yang memungkinkan aliran campuran udara dan membakar dari ruang engkol ke ruang bakar. Ini penting dalam proses pembakaran dan perpindahan gas di dalam mesin. Yang terakhir, ada exhaust port atau saluran keluar. exhaust port adalah saluran keluar yang menghubungkan ruang bakar dengan null port. Ini memungkinkan gas buang yang dihasilkan selama pembakaran keluar dari mesin. Null port kemudian memandu gas buang ke atmosfer dan meredam suara mesin. Di sini ada kelebihan mesin dua tak. Dibandingkan mesin empat tak, mesin dua tak memiliki beberapa kelebihan. Yaitu, hasil tenaganya lebih besar dibandingkan mesin empat tak. Mesin dua tak lebih kecil dan ringan dibandingkan mesin empat tak. Kombinasi kedua kelebihan di atas menjadikan rasio berat terhadap tenaga atau power to wax ratio. Mesin dua tak lebih baik dibandingkan mesin empat tak. Dan yang terakhir, mesin dua tak lebih murah biaya produksinya karena konstruksinya yang sederhana. Dan di sini sebaliknya ada kekurangan mesin dua tak. Kekurangan mesin dua tak dibandingkan mesin empat tak adalah efisiensi bahan bakar mesin dua tak lebih rendah dibandingkan mesin empat tak. Atau mesin dua tak lebih boros. Mesin dua tak memerlukan percampuran oli dengan bahan bakar untuk pelumasan silinder mesin. Kedua hal di atas mengakibatkan biaya operasional mesin dua tak menjadi lebih tinggi dibandingkan biaya operasional mesin empat tak. Mesin dua tak menghasilkan polusi udara dan polusi udara lebih banyak. Polusi terjadi dari pembakaran oli samping dan gas dari ruang bilas yang los atau bocor dan masuk langsung ke lubang pembuangan. Pelumasan mesin dua tak tidak sebaik mesin empat tak. Ini mengakibatkan usia suku cadang dalam komponen ruang bakar liat aktif lebih singkat. Dan itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang motor bakar dua tak. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih telah menyimak. Selamat malam, pertama-tama saya pergelakan diri nama saya Ibutu Dika Pratama dengan NPM 2314-07-1077 dari Teknik Pertanian 2023 kelas C. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang motor bakar empat tak diesel. Nah, apa sih yang dimaksud dengan motor bakar empat tak diesel itu? Motor bakar empat tak diesel adalah mesin pembakaran internal yang menyelesaikan satu siklus pembakaran dalam empat langkah, torak atau dua kali putaran porosengkol. Motor diesel menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Prinsip kerjanya adalah dengan mengkompresi udara untuk menghasilkan panas. Kemudian, bahan bakar disuntikan dan terbakar karena panas tersebut. Nah, ini ada langkah kerja pada motor bakar empat tak diesel. Yang pertama yaitu ada langkah hisap. Kedua, langkah kompresi. Ketiga, langkah pembakaran. Dan keempat, ada langkah buang. Ini contoh animasi langkah kerja pada motor bakar empat tak diesel. Yang pertama ada intake. Kedua, kompresi. Ketiga, power. Dan keempat, exhaust. Nah, gimana sih cara langkah kerja pada motor bakar empat tak diesel ini? Nah, pada langkah hisap, piston bergerak ke bawah menghisap udara bersih ke dalam silinder melalui katuk hisap yang terbuka. Bahan bakar belum disuntikan pada tahap ini. Hanya udara yang masuk. Pada langkah kompresi atau yang langkah kedua, langkah kompresi, piston bergerak naik memanfaatkan udara di dalam silinder. Tekanan dan suhu udara meningkat secara signifikan. Tetapi, bahan bakar belum disuntikan. Pada langkah ketiga, yaitu langkah pembakaran. Saat udara masuk dalam silinder mencapai suhu dan tekanan yang cukup tinggi. Injektor menyuntikan bakar diesel. Karena suhu tinggi akibat kompresi, bahan bakar langsung terbakar tanpa perlu busi. Menghasilkan tenaga yang mendorong piston ke bawah. Nah, pada langkah terakhir, yaitu langkah buang, piston bergerak ke atas lagi. Mendorong gas isa pembakaran melalui katuk yang terbuka. Nah, disini ada komponen motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama, ada blok silinder. Kedua, ada piston. Ketiga, ada crankshaft. Ketempat, ada connecting rod. Kelima, ada clap input dan clap output. Kenama, ada injector. Dan yang terakhir, tujuh, ada camshaft. Camshaft. Nah, disini ada pengertian apa sih itu beberapa pada komponen pada motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama, ada blok silinder. Blok silinder adalah komponen utama dalam mesin yang menjadi tempat bagi silinder-sinder di mana piston bergerak naik turun selama proses pembakaran. Blok silinder berfungsi sebagai rangka yang menopang komponen-komponen mesin lainnya, seperti kepala silinder, crankshaft, dan sistem pelumasan. Yang kedua, ada piston. Piston adalah salah satu komponen utama dalam mesin pembakaran dalam, baik itu mesin bensin maupun diesel. Fungsinya sangat penting. Karena piston bergerak naik dan turun di dalam silinder untuk mengubah tekanan yang dihasilkan. Yang dihasilkan dari pembakaran maupun bakar menjadi gerakan mekanis yang dapat menggerakkan poros engkol. Yang ketiga, ada crankshaft. Crankshaft atau bisa disebut poros engkol adalah salah satu komponen penting dalam mesin pembakaran dalam yang berfungsi untuk mengubah gerakan linear atau naik turun dari piston menjadi gerakan rotasi atau berputar. Gerakan rotasi ini kemudian digunakan untuk menggerakkan roda atau komponen lain dari kendaraan atau mesin. Yang keempat, ada connecting route. Connecting route atau batang penghubung adalah komponen mesin yang menghubungkan piston dengan crankshaft atau poros engkol. Connecting route memainkan peran penting dalam mentransfer gerakan naik turun dari piston ke crankshaft yang kemudian menahannya menjadi, mengubahnya menjadi gerakan berputar. Yang kelima, ada clap input dan clap output. Kedua komponen ini bekerja secara pergantian, yaitu pada clap input memungkinkan udara masuk ke dalam silinder. Sedangkan clap output mengeluarkan gas hasil pembakaran dari silinder. Yang keenam, ada injektor. Injektor adalah komponen penting dalam sistem bahan bakar pada mesin pembakaran dalam, khususnya pada mesin diesel dan mesin bensin injeksi. Fungsinya adalah untuk menyemprotkan bahan bakar dengan jumlah dan tekanan yang tepat ke dalam ruang bakar atau intake manifold, di mana bahan bakar ini akan menercampur dengan udara sebelum terbakar. Yang ketujuh, atau yang terakhir, ada camshaft. Camshaft ini satu komponen utama dalam mesin pembakaran, dalam yang berfungsi untuk mengontrol pembukaan dan penutupan clap input dan clap output. Camshaft berputar seiring dengan crankshaft dan mengatur waktu yang tepat bagi clap input untuk membuka agar gas sisa pembakaran keluar dari silinder. Nah, disini ada kelebihan dan kekurangan pada motor bakar 4 tak diesel. Kelebihan yang dimiliki pada motor bakar 4 tak diesel ini adalah ada beberapa, yaitu yang pertama ada efisiensi thermal yang tinggi. Kedua ada torsi yang lebih besar, di mana tenaga atau torsi pada motor bakar 4 tak diesel ini lebih besar dibandingkan motor bakar 4 tak pada umumnya. Ketiga ada durabilitan dan ketahanan jangka waktu panjang. Ini yang dimaksud adalah jangka waktu panjang atau keawetan pada mesin yang sangat bagus. Nah, dan pada kekurangan yang dimiliki pada motor bakar 4 tak diesel ini yaitu pernah ada berat lebih besar. Motor bakar 4 tak diesel ini mempunyai berat yang sangat lebih dibandingkan motor bakar pada umumnya. yang kedua ada kebisingan dan ketahanan jangka waktu panjang dan ketahanan jangka waktu panjang. Di mana pada umumnya terbakar 4 tak diesel ini mempunyai suara atau ketahan yang sangat berlebih atau keras. dan yang terakhir ada emisi gas buang. Motor bakar 4 tak diesel ini sangat bisa dibilang mempunyai polusi yang sangat banyak atau mengeluarkan asap pada uang kenal. Pengaplikasian motor bakar 4 tak diesel Pada motor bakar 4 tak diesel biasanya diaplikasikan pada kendaraan sebagai berikut. Yang pertama ada truk, kedua ada bus, ketiga ada traktor, keempat ada bulldozer, eksavator, dan alat berat lainnya. Nah, sekian pada materi yang dapat saya sampaikan yaitu tentang motor bakar 4 tak diesel. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih telah menyimak dan semoga bermanfaat. Pertama-tama sebelum dimulai, izin perkenalkan nama saya Ibu Budika Pratama dengan NPM 23-14-07-1077 dari Teknik Pertunian 2023 kelas C. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi penyaluran bahan bakar bensin dan diesel. Nah, sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin dan diesel memiliki beberapa perbedaan. Di antaranya, mesin bensin, bahan bakar dicampur dengan udara, kemudian dikompresi dengan piston. Sedangkan pada mesin diesel, udara dikompresi sehingga menghasilkan panas. Kemudian, bahan bakar disundikan dan terbakar karena panas dari udara yang terkompresi. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan penyaluran bahan bakar bensin? Sistem penyaluran bahan bakar bensin adalah suatu rangkaian komponen yang bekerja sama untuk menyeluruhkan bahan bakar dari tanki menuju mesin kendaraan. Nah, sistem ini memastikan bahwa mesin menerima jumlah bahan bakar yang tepat pada waktu yang tepat untuk proses pembakaran yang optimal. Di sini ada komponen penyaluran bahan bakar bensin. Pertama, ini ada tanki bahan bakar. Kedua, ada pompa bahan bakar. Ketiga, ada selang bahan bakar. Nah, dan selanjutnya, yang keempat, ada regulator bahan bakar. Yang kelima, ada injektor menular bakar. Dan yang terakhir, keenam, ada filter bahan bakar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari komponen tersebut. Tanki bahan bakar. Tanki bahan bakar berfungsi sebagai menyimpan bahan bakar. Tanki bahan bakar biasanya terletak di bagian belakang atau bawah kendaraan. Pada kendaraan mobil. Kalau pada sepeda motor biasanya di bawah jok motor atau di dekat dalam bagasi. Bahan bakar yang kita isi akan tersimpan di tanki bahan bakar. Yang kedua, ada pipa bahan bakar. Pipa bahan bakar ini berfungsi sebagai saluran yang mengalirkan bahan bakar dari tanki menuju komponen lainnya. Pipa bahan bakar terbuat dari bahan yang tahan terhadap bahan bakar dan tekanan. Yang ketiga, ada pempa bahan bakar. Pempa bahan bakar berfungsi memempa bahan bakar dari tanki menuju komponen lainnya. Pempa bahan bakar ini bekerja secara elektrik atau mekanis. Tekanan yang dihasilkan oleh pempa ini akan mendorong bahan bakar agar mengalir melalui pipa bahan bakar. Yang keempat, ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar ini berfungsi sebagai menyaring kotoran dan partikel dari bahan bakar. Filter bahan bakar sangat penting untuk menjaga kebersihan sistem bahan bakar. Kotoran yang tidak tersaring dapat menyumbat injektor atau komponen lainnya. Yang kelima, ada regulator bahan bakar. Regulator ini berfungsi sebagai mengatur tekanan bahan bakar agar tetap konsisten. Regulator ini sangat penting untuk menjaga kinerja mesin agar optimal. Tekanan bahan bakar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat menyebabkan masalah. Yang ke-terakhir atau ke-enam, ada injektor. Injektor berfungsi sebagai menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Injektor bekerja berdasarkan sinyal dari ECU atau Engine Control Unit. Jumlah bahan bakar yang disemprotkan akan disesuaikan dengan kebutuhan mesin. Nah, disini ada langkah kerja penyeluruhan bahan bakar bensin. Yang pertama langkahnya yaitu bahan bakar dari tenki ditarik oleh pompa bahan bakar. Langkah kedua, bahan bakar kemudian melewati filter bahan bakar untuk disaring. Langkah ketiga, tekanan bahan bakar diatur oleh regulator tekanan. Langkah keempat, bahan bakar yang sudah bertekanan kemudian disalurkan ke injektor atau karburator. Langkah kelima, injektor atau karburator akan menyemprotkan atau mencampurkan bahan bakar dengan udara. Langkah terakhir, campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar dan menghasilkan tenaga. Nah, disini ada pun kelebihan dan kekurangan penyeluruhan bahan bakar bensin. Ada pun kelebihannya yaitu efisiensi bahan bakar di mana mesin bensin lebih hirit daripada mesin diesel. Yang kedua, ada emisi gas buang. Emisi gas buang adalah gas yang dikeluarkan oleh nalpot lebih rendah daripada mesin bakar diesel. Yang ketiga, ada performa mesin lebih baik. Yang keempat, ada mudah perawatan. Perawatan pada mesin bakar bensin yaitu part yang dicari pada keperluan pada kendaraan mudah didapatkan. Yang kelima, ada lebih tahan terhadap perubahan cuaca. Dan ada pun kekurangannya yaitu yang pertama biaya perbaikan lebih mahal. Pada mesin bakar bensin, part yang dicari memang gampang didapat, tetapi harganya jauh lebih mahal daripada mesin diesel. Yang kedua, ada sensitif terhadap kerusakan komponen. Mesin bakar bensin rentan terjadi kerusakan pada komponen tersebut. Yang ketiga, ada perlu perawatan yang lebih teliti. Jadi, kita harus teliti merawat mesin motor kita atau mesin bahan bakar yang menggunakan bensin. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penyeluruhan bahan bakar pada mesin diesel. Sistem penyeluruhan bahan bakar diesel adalah sistem yang bertanggung jawab untuk mengalirkan bahan bakar diesel dari tangki penyimpanan menuju ruang bakar mesin diesel. Sistem yang dirancang untuk memasukkan pasukan bahan bakar yang depan dan konsisten agar mesin dapat bekerja secara optimal. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa komponen-komponen pada penyeluruhan bahan bakar diesel. Yang pertama, ada tangki bahan bakar. Fungsi dari tangki bahan bakar ini adalah menyimpan bahan bakar diesel dalam jumlah tertentu. Tengki ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan korosi dan dilengkapi dengan tutup yang rapat untuk mencegah penguapan dan kontaminasi. Yang kedua, ada seringan bahan bakar atau disebut filter bahan bakar. Seringan ini berfungsi sebagai menyaring kotoran, air, dan partikel-partikel kecil lainnya yang terdapat dalam bahan bakar. Kotoran yang tidak disering dapat membuat injektor dan komponen lainnya. Sehingga mengganggu kinerja mesin. Seringan biasanya terbuat dari bahan yang berpori halus dan perlu dibersihkan atau diganti secara berkala. Yang ketiga, ada pompa bahan bakar. Fungsi dari pompa bahan bakar ini adalah memompa bahan bakar dari tangki ke sistem injeksi dengan tekanan yang cukup. Ada beberapa jenis pompa bahan bakar seperti pompa mekanis yang digerakkan oleh Kekisev dan pompa elektrik yang digerakkan oleh motor listrik. Yang keempat, ada injektor bahan bakar. Fungsi dari injektor bahan bakar ini adalah menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder dengan tekanan tinggi dan dalam bentuk butiran halus pada waktu yang tepat. Injektor merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem bahan bakar diesel. Kualitas semprotan bahan bakar sangat berpengaruh terhadap efisiensi pembakaran. Di sini ada langkah kerja pada penyeluruhan bahan bakar diesel. Langkah pertama yaitu bahan bakar diesel ditarik dari tangki oleh pompa bahan bakar. Langkah kedua, bahan bakar melewati saringan untuk dibersihkan. Langkah ketiga, bahan bakar bertenganan tinggi dialirkan melalui pipa bahan bakar ke injektor. Langkah keempat, injektor menyemprotkan bahan bakar ke dalam silinder saat piston mencapai titik meti atas. Langkah kelima, bahan bakar bersampur dengan udara di dalam silinder dan terbakar akibat kompresi yang tinggi. Nah, di sini ada kelebihan pada penyeluruhan bahan bakar diesel. Yang pertama, efisiensi. Sistem penyeluruhan bahan bakar diesel umumnya lebih efisien dibandingkan dengan sistem bensin. Kelebihan kedua, torsi lebih besar. Mesin diesel menghasilkan torsi yang jauh lebih besar dibandingkan mesin bensin pada putaran rendah. Kelebihan yang ketiga, usia pakai lebih panjang. Kemudian pada sistem penyeluruhan bahan bakar, diesel umumnya memiliki usia pakai yang lebih panjang dibandingkan pada penyeluruhan bahan bakar mesin bensin. Nah, ada pun kekurangan pada penyeluruhan bahan bakar diesel. Kekurangan pertama, harga komponen lebih mahal. Komponen-komponen pada sistem penyeluruhan bahan bakar diesel seperti pompa injeksi dan injektor umumnya lebih mahal dibandingkan dengan komponen yang setara pada sistem bensin. Kekurangan yang kedua, emisi gas buang. Mesin diesel menghasilkan emisi nitrogen oksida yang lebih tinggi dibandingkan dengan mesin bensin. Nah, biasanya pengaplikasian pada penyeluruhan bahan bakar diesel adalah pada kendaraan berat, yaitu misalnya truk, bus, alat berat konstruksi, dan kendaraan off-road banyak menggunakan mesin diesel karena torsi yang besar dan efisiensi bahan bakar. Yang kedua, ada alat pertanian, yaitu traktor, komben harfester, atau bisa disebut mesin pemanen padi, dan alat pertanian lainnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi penyeluruhan bahan bakar mesin bensin dan diesel. Apabila saya ada salah kata, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Oke, sebelum saya mulai pertama-tama, perkenalkan nama saya Ibutudika Pratama, NPM 2314-07-1077, dari kelas TPC, Teknik Pertanian Angkatan 2023. Nah, disini saya akan menyampaikan materi tentang kelistrikan pada motor bakar. Nah, ada pendahuluan. Apa sih yang dimaksud dengan kelistrikan pada motor bakar? Nah, kelistrikan pada motor bakar merupakan sistem yang berfungsi untuk mendukung pengoperasian berbagai komponen penting pada mesin. Terutama dalam hal penyediaan tenaga listrik yang diperlukan untuk proses pengapian, starter, dan pengisian baterai. Sistem ini mencakup berbagai komponen seperti baterai, alternator, motor starter, coil pengapian, busi, dan berbagai saklar serta sensor yang memastikan mesin berjalan dengan baik. Nah, ada pun komponen kelistrikan pada motor bakar. Yang pertama, itu ada laki atau baterai. Yang kedua, ada motor starter atau dinamo starter. Yang ketiga, ada alternator atau bisa disebut dengan spool. Yang keempat, ada regulator. Nah, yang kelima, ada relay. Yang keenam, ada seekring. Dan yang terakhir, ada coil pengapian. Nah, disini saya akan menjelaskan detail daripada komponen-komponen tersebut. Aki atau baterai. Aki adalah komponen vital dalam sistem kelistrikan motor bakar. Ia berfungsi sebagai penyimpan energi listrik yang digunakan untuk berbagai keperluan. Mulai dari menghidupkan mesin hingga menghidupkan lampu-lampu. Yang kedua, ada motor starter. Motor starter adalah komponen penting pada kenaran bermotor, baik mobil maupun motor. Fungsinya adalah untuk menghidupkan mesin dengan cara mengubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanik atau tenaga putar. Nah, yang ketiga, ada alternator. Alternator adalah komponen penting dalam kenaran bermotor yang berfungsi sebagai pembangkit listrik. Bayangkan, alternator sebagai pembangkit listrik mini di dalam mobil Anda. Jika baterai mobil adalah tempat penyimpanan listrik, maka alternator adalah pembangkit listrik yang terus-menerus mengisi ulang baterai saat mesin menyala. Yang keempat, ada regulator. Regulator adalah komponen elektronik atau mekanik yang berfungsi untuk mengatur atau mustabilkan suatu besaran. Dalam konteks kenaran bermotor, regulator funginya digunakan untuk mengatur tegangan listrik yang dihasilkan oleh alternator. Nah, yang kelima, ada relay. Relay adalah komponen listrik yang berfungsi sebagai saklar yang dioperasikan secara elektromagnetik. Sederhananya, relay adalah perangkat yang bisa menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dalam sebuah rangkaian listrik dengan cara yang terkendali. Yang keenam, ada coil pengapian. Coil pengapian atau ignition coil adalah komponen penting dalam sistem pengapian kendaraan bermotor, terutama pada kendaraan dengan mesin bensin. Fungsinya adalah untuk meningkatkan tegangan listrik dari baterai yang rendah, biasanya 12V, menjadi tegangan tinggi, sekitar 25.000V, yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api pada busi. Nah, yang terakhir ini ada seekering. Seekering pada motor adalah komponen kecil namun sangat penting yang berfungsi sebagai penyaga keamanan sistem kelistrikan kendaraan. Bayangkan, seekering seperti seekering pada petasan. Jika api terlalu besar, seekering akan putus untuk menjaga ledakannya lebih besar. Begitu pula dengan seekering pada motor. Jika terjadi konsleting atau harus listrik terlalu besar, seekering akan putus untuk melindungi komponen listrik lainnya agar tidak kerusak. Nah, di sini ada cara kerja singkat pada kelistrikan pada motor. Yang pertama yaitu menyalakan mesin. Saat kunci kontak diputar, harus listrik mengalir dari aki ke starter motor. Starter motor memutar mesin. Nah, cara yang kedua, mesin menyala. Ketika mesin mulai berputar, alternator mulai menghasilkan listrik. Listrik ini digunakan untuk mengisi ulang aki dan menyuplai komponen listrik lainnya. Nah, langkah ketiga, pembentukan percikan api. Koil pengapian mengubah tegangan listrik menjadi tegangan tinggi yang dikirim ke busi. Busi menghasilkan percikan api yang menyulut campuran udara dan membakar di dalam silinder. Nah, yang terakhir, siklus terulang dan sampai selama mesin menyala. Nah, disini ada pun fungsi utamanya. Yang pertama, menghidupkan mesin. Sistem kelistrikan menyediakan arus listrik dari baterai ke motor starter untuk memutar mesin saat dinyalakan. Starter berfungsi memulai putaran awal mesin hingga mesin dapat beropasi sendiri. Yang kedua, sistem pengapian menghasilkan percikan api di busi untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Sistem pengapian ini sangat penting untuk kinerja mesin motor. Yang ketiga, sistem pencahayaan sistem percikan juga digunakan untuk mengoperasikan lampu depan, lampu belakang, lampu rem, lampu sen, dan komponen penerangan lainnya. Yang penting untuk keselamatan berkendara. Nah, yang keempat, ada sistem pengisian atau charging. Pengisi kembali daya baterai saat mesin menyala. Dengan menggunakan alternator atau generator, memastikan baterai selalu terisi dan komponen penelistrik lainnya dapat berfungsi dengan baik. Yang kelima, sistem instrumentasi. Sistem pengisian digunakan untuk menjalankan berbagai indikator di panel instrumen seperti speedometer, indikator bahan bakar, indikator suhu mesin, dan lampu indikator lainnya. Nah, yang terakhir ada sistem keselamatan dan kenyamanan. Kelistrikan juga berperan dalam mendukung berbagai fitur keselamatan seperti glakson, rim ABS, logika ada, serta fitur kenyamanan seperti lampu indikator, dan sistem elektronik lain yang memudahkan pengendara. Nah, di sini ada jenis sistem pengapian. Yang pertama ada sistem pengapian konvensional atau platina. Cara kerjanya yaitu sistem pengapian konvensional menggunakan platina atau breakpoint untuk mengatur pengutusan arus listrik dari koil pengapian. Yang kedua ada sistem pengapian CDI atau kapasitor discharge ignition. Cara kerjanya yaitu CDI menggunakan kapasitor untuk menyimpan dan melepaskan energi listrik dalam waktu singkat. Ketika mesin berputar, sinyal dari pulser memicu CDI untuk melepaskan energi yang disimpan dalam kapasitor ke koil pengapian. Menghasilkan percikan api di busi. Yang ketiga, sistem pengapian TCI atau transistor controller ignition. Cara kerjanya, TCI bekerja dengan menggunakan transistor untuk mengontrol aliran arus listrik ke koil pengapian. Transistor akan menghidupkan dan mematikan arus listrik sesuai dengan sinyal dari sensor. Biasanya dari crank shaft atau cam shaft. Hal ini memungkinkan koil pengapian menghasilkan tegangan tinggi yang dikirim ke busi. Nah, yang terakhir ada sistem pengapian elektronik atau EFE, Electronic Fuel Induction. Cara kerjanya yaitu dalam motor yang menggunakan sistem EFE, pengapian diaktur secara elektronik melalui ECU. ECU mengontrol waktu pengapian berdasarkan data dari sensor mesin. Seperti sensor posisi throttle, sensor suhu, sensor tengah tekanan udara, dan sensor oksigen. Nah, disini ada pun permasalahan umum pada kelistrikan pada motor. Yang pertama, baterai lemah atau mati. Penyebabnya yaitu umur baterai yang sudah tua, penggunaan motor dalam jangka waktu lama, tanpa pengisian, atau masalah pada sistem pengisian. Atau disebut alternator spool tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, ada kabel dan konektor terlonggar atau rusak. Penyebabnya yaitu kabel kelistrikan bisa putus, lepas, atau nonggar karena getaran, korosi, atau pemasangan yang tidak tepat. Nah, yang terakhir ada masalah pada coil pengapian. Penyebabnya yaitu coil pengapian yang sudah haus atau rusak tidak dapat mengirim tegangan tinggi yang cukup. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem kelistrikan pada motor bekar. Jika ada salah kata atau yang lain, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga bermanfaat. Oke, sebelumnya, sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Iputu Dika Pratama, NPM 2314-07-1077 dari Teknik Pertanian Angkatan 2023, kelas C. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang sistem transmisi dan pelumasan pada mesin. Nah, apa sih yang dimaksud transmisi itu? Sistem transmisi adalah bagian dari kendaraan yang ada pada mesin dengan fungsi mengubah kecepatan dan terhadap tenaga putar. Sistem akan bekerja memindahkan tenaga yang dihasilkan oleh mesin ke diferensial. Ada beberapa macam fungsi dari transmisi. Yang pertama, yaitu untuk meneruskan tenaga yang dihasilkan mesin dari kopling ke prost-propeller. Fungsi kedua adalah menciptakan momen yang dihasilkan mesin menyesuaikan kebutuhan, baik itu dari segi beban dan kondisi jalan. Selanjutnya, ada jenis transmisi. Jenis transmisi ada dua macam, yaitu sebagai berikut. Jenis yang pertama, transmisi manual. Transmisi manual ini perpindahan gigi dilakukan dengan menginjak kopling dan menggeser tuas perseneling. Mobil manual memiliki tiga pedal, yaitu rem, kopling, dan gas. Jenis yang kedua, yaitu jenis transmisi metik. Jenis transmisi metik, yaitu perpindahan gigi dilakukan secara otomatis sesuai dengan kecepatan mobil dan tekanan gas pedal. Mobil metik hanya memiliki dua pedal, yaitu rem dan gas. Selanjutnya, yaitu ada komponen transmisi pada sistem manual. Yang pertama, ada poros input transmisi atau transmission input salt. Komponen ini merupakan poros atau roda gigi yang bekerja sama dengan kopling dan berfungsi untuk memutar gigi pada gearbox. Yang kedua, gigi transmisi atau gear transmission. Gigi transmisi ini berfungsi sebagai pengubah input tenaga yang dihasilkan mesin menjadi output gaya torsi. Pengubahan gigi transmisi disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh kendaraan. Yang ketiga, gigi penyesuaian atau sin source measure. Gigi penyesuaian ini berfungsi untuk memindahkan gigi pada saat mesin mobil sedang bekerja. Jadi, pengundara tetap bisa memindahkan gigi dengan aman, meski mobil dalam keadaan berjalan. Yang keempat, ada garpu pemindah atau shift fork. Garpu pemindah berfungsi untuk memindahkan gigi pada porosnya, sehingga gigi akan lebih mudah untuk dipasang atau bahkan dipindahkan. Nah, yang kelima, tuas penghubung atau shift link text. Sesuai namanya, komponen ini berfungsi sebagai penghubung antara tuas perseneling dengan shift fork atau yang sering disebut dengan garpu pemindah. Dan ada komponen kemen lainnya. Selanjutnya, yaitu ada komponen transmisi metik. Yang pertama, yaitu ada penghubung torsi. Penghubung torsi ini merupakan menghubungkan mesin dengan transmisi dan berfungsi untuk mentransfer daya dari mesin ke roda. Ini memungkinkan kendaraan berhenti tanpa mematikan mesin. Yang kedua, gear set. Sistem gigi yang memungkinkan berbagai rasio gigi. Terdiri dari gear matahari, gear planet, dan gear cincin. Yang ketiga, ada sistem hidraulik. Sistem hidraulik ini menggunakan fluida untuk mengoperasikan komponen transmisi. Sistem ini mengatur tekanan untuk memindahkan gigi dan komponen lainnya. Yang keempat, paket kopling. Paket kopling berfungsi untuk menghubungkan dan memutuskan bagian-bagian dari sistem gigi. Bekerja berdasarkan tekanan hidraulik. Yang kelima, ada electronic control unit atau ECU. ECU ini mengatur perpindahan gigi secara elektronik. Menganalisis data dari sensor untuk menentukan kapan harus mengubah gigi. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan pada transmisi manual dan metik. Yang pertama, yaitu manual. Padang transmisi manual, akselerasi mobil lebih baik. Kenyamanan, keinginan berkendara dapat disesuaikan dengan keinginan pengemudi. Hemat ban bakar, biaya perawatan lebih murah. Nah, sedangkan pada metik, padang transmisi metik memiliki mekanisme perputaran mesin yang serba otomatis dengan penggunaan teknologi tinggi. Oleh karena itu, daya perawatan dan spare part transmisi metik lebih mahal. Nah, di sini ada pembahasan yang kedua, yaitu sistem pelumasan pada mesin. Sistem pelumasan pada mesin ini adalah rangkaian proses untuk melumuri komponen-komponen mesin dengan pelumas. Umumnya, berupa oli. Sistem pelumasan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, mengurangi gesekan antar komponen mesin, mencegah kawasan pada komponen mesin, mengubah kebisingan yang ditimbulkan dari gesekan antar komponen, memperpanjang masa pakai mesin, dan berfungsi sebagai perapat untuk mencegah kebocoran gas. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen-komponen sistem pelumasan pada mesin. Yang pertama, yaitu ada bak oli. Bak oli ini menampung oli yang akan digunakan untuk melumasi mesin. Yang kedua, pompa oli. Pompa oli ini mengisap dan mendistribusikan oli ke komponen mesin. Yang ketiga, ada filter oli. Filter oli ini menyaring oli dari kotoran sehingga pelumas tidak mudah kotor. Yang keempat, ada strainer. Strainer ini membantu kerja filter oli dengan menyaring kotoran yang ukurannya sangat kecil. Yang kelima, ada pressure valve. Itu ini mengatur tekanan pelumas agar tetap stabil. Yang keenam, ada switch oil. Switch oli ini sensor tekanan oli yang menunjukkan apakah pasukan oli sudah cukup atau belum. Yang ketujuh, ada oil gallery. Ini saluran pelumasan yang menjadi jalur oli menuju blok mesin. Yang kedelapan, ada oil jet. Oil jet ini menyemburkan oli ke piston untuk melumasi pada pembakaran. Yang terakhir, ada PCV valve. Ini mengeluarkan gas sisa pembakaran mesin untuk menjaga tekanan mesin tetap stabil. Nah, ini adalah cara kerja sistem pelumasan pada mesin. Sistem pelumasan pada mesin bekerja dengan cara yang pertama, yaitu oli disimpan di bak oli yang berada di bagian bawah mesin. Langkah kedua, ketika mesin dihidupkan, poros yang kol akan memutar pompa oli. Langkah ketiga, pompa oli akan menyedot oli dari bak oli dan memumpanya ke seluruh sistem pelumasan. Langkah keempat, oli akan melewati filter oli untuk menyaring kotoran dan kontaminan. Yang kelima, oli bersih akan mengalir melalui saluran pelumasan ke bagian-bagian yang membutuhkan pelumasan. Nah, langkah yang terakhir, oli yang telah melumasi dan mendinginkan mesin akan mengalir kembali ke bak oli. Nah, disini selanjutnya ada fungsi pelumasan pada mesin. Fungsi yang pertama yaitu mengurangi gesekan. Pelumas membentuk lapisan antara permukaan yang saling bersentuhan. Mengurangi gesekan dan keausan pada komponen mesin. Fungsi kedua, sebagai pendingin. Pelumas membantu mengalirkan panas dari bagian mesin yang panas. Mencegah overhead dan menjaga suhu operasional mesin tetap stabil. Fungsi yang ketiga, sebagai pembersihan. Pelumas mengangkat kotoran, partikel dan pendapatan dari komponen mesin ke filter. Menjaga kebersihan mesin dan mencegah kerusakan. Fungsi yang keempat, sebagai perlindungan. Pelumas melindungi komponen mesin dari korosi dan oksidasi. Memperpanjang umur mesin. Fungsi lima, peredam getaran. Pelumas dapat membantu meredam getaran dan suara dari komponen mesin yang bergerak. Fungsi yang terakhir yaitu transfer energi. Dalam beberapa sistem, pelumas berfungsi sebagai media untuk men-transfer tenaga. Seperti dalam sistem hidroli. Nah, disini ada kelebihan dan kekurangan sistem pelumasan pada mesin. Yang pertama yaitu ada kelebihan. Kelebihannya yaitu membantu proses pendinganan mesin. Mengurangi gesekan dan kehausan. Memperpanjang umur peralatan. Meningkatkan efisiensi. Keandalan, keamanan dan kontrol suhu. Mengurangi kebisingan dan getaran. Dan yang terakhir, mencegah panas berlebih. Sedangkan, kekurangan yang dimiliki pada pelumasan pada mesin yaitu Yang pertama, jika sistem pelumasan tidak bekerja dengan baik, suhu mesin dapat meningkat dan menyebabkan mesin overheat atau kepanasan. Jika pelumasan tidak memadai, kerusakan permukaan akan terjadi. Jika jumlah pelumas yang diaplikasikan pada komponen tidak tepat, maka komponen dapat berada dalam bahaya kegagalan dini. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang sistem transmisi dan pelumasan pada mesin. Jika ada salah kata dan yang lainnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih dan semoga bermanfaat.